Kalau misalkan kita tuh udah punya pengalaman yang dari umur 0 sampai 12 katanya Itu pasti akan membengkas sampai kita tua Lu udah gak sakit lagi, gue dari masa depan lu udah gak sakit lagi Kalau misalkan lu gak ada yang meluk, lu belajar buat meluk diri lu sendiri Halo Halo Hartu Halu Halo Sheryl Halo Mas Danang Apa kabar? Si X Oman yang mantap Kembali lagi di Lintas Makna dimana kami akan membahas untukmu suatu topik Dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua Kamu juga ditunggu dong perspektifnya di kolom komen Terus kalau kamu mau memberikan saran kita disini ya Kami disini membahas apa untukmu boleh juga Betul Karena sebenernya yang mau dibahas hari ini adalah inner child Yaitu beberapa hal yang terjadi di masa kecil lu yang mungkin mempengaruhi sikap dan pola lu hidup sekarang Jadi memang kalau misalkan kita tuh udah punya pengalaman yang dari umur 0 sampai 12 katanya Itu pasti akan membengkas sampai kita tua gitu Mungkin sampai saat ini aku pun masih teringat kan kata-kata itu akhirnya membentuk pola pikir aku gitu Ini selintas fakta bermakna menurut dokter Diana Reb Ini siapanya Reza Areb Dr. Diana Reb R.A.A.B ya Seorang konselor dan American author Mengatakan inner child adalah suatu ekspresi Sisi masa lalu kita mulai dari masa kanak-kanak hingga setelahnya Segala pengalaman hidup kita baik pengalaman yang bahagia atau sedih Akan mempengaruhi kita mengekspresikan diri ketika sudah dewasa nantinya Kenapa si inner child bisa terluka? Itu pertanyaan yang sangat amat menarik dari teman-teman CXO Live Kenapa inner child menurut lu bisa terluka Cheryl? Kalau menurutku growth process itu katanya dari umur 0 sampai 12 tahun Dan di dalam proses itu itu sebenernya bukan cuma tubuh kita yang Going through puberty, going through biological states But it's also going through a growth thinking process Gitu And thinking process itu masih sangat fragile ya Menurutku ya Karena diizinin lagi Karena apa? Karena diizinin Karena udah emang udah waktunya terluka kolaku Nah pertanyaan adalah pas nyembuhin inner childnya itu baru kita terlibat usahanya sih Wow Kalau menurutku ya Iya, iya, iya Karena akhirnya nanti itu yang ngebuat orang jadi warna-warni sih Iya Gitu, kalau menurutku ya Iya, iya, iya Nah ini juga ada selintas kata bermakna dari teman-teman CXO Lab Terutama ini kayaknya dari tinta nih, tinta Membuat orang lain bahagia bukanlah hal yang sulit Membantu menenangkan hati orang yang bersedih juga bukan hal yang sulit Mencintai orang lain bukan hal yang sulit meski kadang rumit Wah ini Pak Ari deng nih ternyata nih Semua tentang aku Bagaimana aku kembali senang, bagaimana aku menyembuhkan lukaku Bagaimana aku bisa tetap mencintai bagaimana aku, gimana gue gitu Iya Karena kadang-kadang orang suka lupa tuh Karena sangking pengennya jadi pahlawan dia lupa nonong dirinya sendiri Iya Padahal pake dulu oksigen baru ngasih oksigen orang lain kan Ini kayak di pesawat Itu, itu cocok sih rasa-rasanya Karena gini juga sih Kadang orang gak mau ketemu masa kecilnya Juga karena takut sebenernya Kalau aku sih mikirnya gitu ya Harus menerima sakit Kau harus mencintai sakitmu untuk bisa mencintai Itu sih Iya Dan contoh kasus yang membuat inner child kita terluka Itu tuh ada beberapa sebenernya nih Contoh Ada bullying Ini berdampak pada isolasi diri dari lingkungan kita Dan kita jadi tidak percaya diri Ada juga dilecehkan Mudah merasa khawatir dengan lingkungan dan kita jadi punya Percaya kepercayaan Aku bisa Maksudnya 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 Tapi emang Itu bener-bener Kemarin tuh Gua baru nonton Dokumentarinya ini Jeffrey Epstein Maksudnya 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 Iya Kekerasan yang diterima Saat masih anak-anak Ini tuh bikin jadi Bisa jadi Bullyers Dan juga pemberontak Exactly Kayak We don't know Whether ini jadi akan Ini akan menjadi domino effect kepada anaknya Atau dia akan make changes Tapi seringkali Ya statistically Iya Mereka malah jadi pelakunya Gitu Dan ada juga yang Merasa Terisolasi dari keluarganya Sehingga Mereka punya Commitment issues Habis itu Mereka punya Personality issues Dan akhirnya Itu Muncul lagi Ya kayak tadi Pas mereka Dewasa Iya Jadi banyak ya Sebenernya Ada beberapa hal Yang biasa ditemuin Dan itu dirangkung tadi sama teman-teman CXO Lab Sadarakan inner child Sebetulnya penting ya Karena Terutama saat Inner child yang terluka itu Tiba-tiba bangkit gitu Mungkin setelah beberapa kali diperlakukan dengan buruk bisa jadi Ada pikiran bahwa Kita layak Di Kita itu Ya Di perlakukan buruk tuh ya Sesuatu yang Karena kita yang mau Iya Sesuatu yang normal gitu Ini sesuatu yang harus berlaku Iya Gitu Iya Itu dia Padahal Padahal ya Semua orang Berhak mendapatkan Seimbangnya gitu ya Harusnya ya Nah ini juga Bukannya Tim CXO Dengan kami sebagai perwakilan depan layarnya ingin Ya lu enak Luka lu segitu danang Luka lu share Jangan bandingin luka gitu Walaupun luka lu lebih besar Mungkin lu lebih kuat dari kami berdua gitu Kami juga punya luka masing-masing Gak ada yang ngajakin banding-bandingan luka kuat-kuatan disini gitu We're just sharing Inner childmu terluka atau tidak Yuk kita lihat tanda-tandanya Ini dari selintas fakta bermaknanya CXO Lab Nah yang pertama adalah takut diabaikan Gitu Memiliki rasa bersalah yang tidak tepat Ya kadang-kadang bahkan kebanyakan nyalahin diri sendiri gitu Iya Gitu Terus yang ketiga Trust issues Masalah kepercayaan Terus Ada takut membuat batasan Ya takut membuat batasan ini Karena takut Nantinya diabaikan We just have to know how to set our boundaries What's enough for us Right? Gimana cara kamu nge-setnya? Aku berusaha untuk lebih peka sama diri aku sendiri Nah itu menarik Peka sama diri sendiri Kadang-kadang kita lebih peduli sama opini orang atau gimana orang memperlakukan kita Kita lupa bahwa yang harus memperlakukan diri kita baik adalah kita dulu Iya Iya kan Itu dia Dan itu juga gak boleh berlebihan ya Iya Karena kalau misalkan berlebihan kita jadi lebih sensitif dan cepat marah Which is point number 5 Iya Tanda-tanda Tanda-tanda inner child Terluka Yes You get angry very easily Emotional Defensive gak sih? Defensive Itu bener Itu bener Defensive Dari defensive biasanya itu Akar-akarnya tuh denial Akarnya lagi takut sebenernya Betul Yang terakhir adalah kesulitan melepaskan juga suatu hal Ya ini yang tadi dibilang ya Karena Karena lo gak set boundaries Akhirnya lo Biasanya Lo takut kehilangan Sesuatu gitu Padahal ya Satu-satunya yang Yang tetap ada adalah perubahan Iya Itu dia Dan gue rasa kayak Mungkin It's always best for us To know first Ini sebenernya lukanya itu dateng dari mana? Jadi kita tumbuh dewasa dan akhirnya Sadar Kita tuh Selalu bersama inner child kita Kita juga harus Jadi Parent Of Our inner child Salah satu contohnya gini Yang paling menarik adalah Melakukan perjalanan waktu sih Jadi lu Kadang-kadang kalo lu merem Sebentar aja Lu relain waktu buat lu gitu ya Lu akan ketemu tuh Cari mana yang terluka gitu Kadang-kadang suka wujudnya tuh beda-beda Gue pernah ketemu sama beberapa Rata-rata tuh Duduk Duh gitu bocel-bocel kakinya Itu tuh si orangnya Baiknya Meluk si Bilang Lu udah gak sakit lagi Iya Gue dari masa depan Lu udah gak sakit lagi Makanya Kalo lu gak ada yang meluk Ini self talk Self healing Iya Kalo lu gak ada yang meluk Lu belajar buat meluk diri lu sendiri Jadi gerakan ini tuh bukan gerakan bokep Jaman dulu yang Memang Gak gitu Ini tuh bener-bener kayak You're okay You're safe Kita cobalah untuk meluk diri kita yang masih kecil yang mungkin ada lukanya Kasih tau bahwa lu udah Ini gue dari masa depan Hidup gue sekarang begini You're gonna be happy You're gonna be whatever yang lu alami sekarang gitu Iya Karena gimana juga kan dulu kita kecil Daya kita gak sebesar sekarang Betul Makanya tadi di awal gue bilang bahwa Kenapa inner child bisa terluka Karena diizinkan Nah tapi kita harus ngizinin Kita coba untuk izinin diri kita yang sekarang Untuk meluk dan Bertemu dan Mengidentifikasi Inner child kita yang Terluka itu This is something that I feel could be your mantra Something that you can remind yourself This is something we all agree From the CXO lab team We tell ourselves Dear inner child It's not your fault Dear inner child It's not your fault Berdamailah Lalu Peliharalah jiwa anak kecil Senantiasa Dalam dirimu Why? Sebab Anak kecil selalu tulus Tanpa akal bulus Kecualnya tinggal di Lebak bulus Bagus Dengan rasa jujur yang tak terukur Tidak pernah was-was Dan Merasa aman Dalam kepasrahan Pada semesta Sang pencipta Ada nih Pak Ari nih Ini Pak Ari ini Ya? Ya jadi kurang lebih gitu ya Inner child itu selalu ada Jangan disalah-salahin terus Jangan di Jangan ditambahin lukanya Disayang dirinya Disayang Kita masa kecilnya Kalau belum sempet Disegerakan Kenapa? Karena Waktu gak pernah nunggu Waktu adalah Makhluk paling egois Karena dia gak pernah nunggu Nah ini Kalau ini juga ada Ya kalau ini juga ada Conclusion dari Dari Si XO Lab Mania Mantap Eh sorry dari Temen-temen si XO Lab Yang pertama adalah Menyadarkan Dengan mengenali luka Yang Kamu rasakan Secara sadar Ataupun tidak Terus dengarkan Apa yang Dirimu Mau gitu Mau aja dulu deh Bukan butuh Mau deh gitu Itu penting sih Karena kita kan suka Nurutin mau orang Terlalu banyak Gitu Kalau sumurnya kering Apa yang mau dikasih lagi ke orang Iya Isilah sumurnya sendiri Tapi hati-hati juga loh Kalau misalnya kayak gitu Hati-hati Kalau misalkan kita itu Mungkin terlalu Egois Akhirnya karena kayak Gue gak pernah dapetin Apa yang gue mau Gue gak pernah dapetin Apa yang Lo jadi malah gak bisa Berkomunikasi juga sama orang lain Betul Karena lo jadi Come off as arrogant You don't listen to the people near you So be careful Even though you want to listen to yourself Consider other people's feelings Betul Itu bisa menjadi pertimbangan Agreed Nah terus tulis Karena kalau ada di pikiran doang Pikiran penuh Terus melakukan meditasi Kalau misalnya kalian percaya meditasi Mas Danang nih bisa Ajarin kamu Bagaimana cara meditasi Asal Mas Danang is the professional Agak tau Is the professional Bagus Gosip terus That's why you consult to Mas Danang A professional Wow saya seperti Leon The professional Enggak Enggak sama sekali Tapi meditasi kan sekarang guide-nya banyak Kalau bisa sih cari orang Cari mentor yang bener gitu ya Betul Betul Karena kadang-kadang Nge-guide meditasi itu Enggak 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 semudah Itu gitu Iya bukan cuman asal kayak Oh temen lo udah pergi Atau keluarga lo udah ada yang pergi Dan lo bisa langsung aja ke Terapis itu gitu Padahal it doesn't always work that way Iya Harus cari yang cocok sama lo Tapi itu sih Maksudnya coba aja dulu untuk Ambil waktu Untuk diri lo sendiri Abis itu Nafas sebebas lo sih Itu dulu aja Itu bisa sih untuk P3K Sebenernya sesederhana lo tanya ke diri lo Kenapa ya kok gue gini ya Kenapa ya kok gue begitu ya Jangan lupa ditulis Iya kan Bener Sekiranya apa yang salah gitu Bukan untuk semata-mata diubah Tapi lo harus bener-bener sadar Ya What you really want And who you are Apa pernah ada kejadian yang menyebabkan lo menjadi seperti ini Di masa kecil lo dulu gitu Itu kan yang harus lo pertimbangin terus Menerus practice to say it as a mantra Question yourself And answer yourself Karena kalo engga Ya kita hanya akan berada di dalam sebuah circle yang lagi-lagi ngebuat kita gak nyaman Iya Dan akhirnya membuat kita jadi penuh dengan rasa khawatir gitu Dimana disaat lainnya kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik Lebih bahagia dan lebih hebat dari yang saat ini Ketika elonya sendiri belum bisa bilang ke diri lo Gue udah siap gitu I don't think you'll ever be ready So you gotta tell yourself Practice to tell yourself Dan itu harus diulang-ulang ya Shay? Kalo misalnya Practicing gitu ya Karena kalo misalnya orang bilang Ah gue ngomong diulang-ulang gak pernah berhasil Gitu Ya menurut gue pengulangan itu paling perlu sih Iya Kalo soal kayak gini ya ngomong bahwa lo gimana lo gimana tuh pengulangan tuh perlu Untuk kamu yang lagi nonton sekarang Please share us what is your experience with your inner child Don't forget to comment below And let us know if there is anything that you feel like expressing Kalian udah sadar atau belum Atau mungkin masih di dalam proses untuk menyadari inner child Yang sebenarnya ada di dalam lo buat lo bisa lebih baik ke depannya Yep Mari belajar bareng-bareng karena gue dan Sheryl juga punya Luka termasuk teman-teman CXO Lab disini juga punya Apa inner child yang masih terluka Semoga kita tumbuh bersama Amazing Karena tumbuh itu ke atas bukan ke samping Oke Baiklah Jangan lupa memperbaiki hati Ini kata Dinda dari CXO Lab Jangan lupa memperbaiki hati jauh lebih baik dari memperbaiki penampilan Karena sang pecipta lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu Karena kalo kadang-kadang Hati busuk mempengaruhi kulit Percayalah Gitu ya Jangan lupa juga buat nonton Lintas Magna Dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat Dan jangan lupa Dengerin juga Lintas Magna versi audio di Spotify dan Apple Podcast Sampai Zumba Zumba See ya Jangan lupaya Tidak Jangan lupa Terima kasih.